Cristiano Ronaldo Usai pertandingan meloncelsi, Ten Hag dikabarkan langsung menemui Ronaldo guna menyelesaikan masalah yang terjadi dimana pertemuan itu berlangsung empat mata tanpa ada gangguan dari orang lain dan menurut sumber dari di Atletic, hasil pertemuan itu sudah keluar yang secara mengejutkan begitu memberatkan Ronaldo karena Ten Hag memberikan beberapa syarat kepada CR7 jika masih ingin bermain untuk Manchester United lantas syarat apa yang diberikan oleh Ten Hag? Ya, sebagai sosok pelatih yang tidak ingin larut dalam masalah Eric Ten Hag langsung berinisiatif mengajak bertemu Ronaldo itu dilakukan agar hubungan mereka kembali membaik usai terlibat perseteruan sebagaimana diketahui hubungan keduanya akhir-akhir ini memang semakin memanas saat Ten Hag marah kepada Ronaldo dalam pertandingan melawan Tottenham kemarahan Ten Hag bermula saat CR7 tidak mau dimainkan menjelang pertandingan usai pertemuan antara keduanya pun akhirnya digelar meski tidak berlangsung lama namun dari beberapa sumber yang beredar ada beberapa pembicaraan inti yang diperbincangkan oleh keduanya dan salah satu pembicaraan itu membahas mengenai masa depan Ronaldo bersama Manchester United dimana Ten Hag mengaku akan mempersilahkan Ronaldo pergi pada bursa transfer mendatang namun dengan catatan ada tim yang serius dan mau menebus bintang timnas Portugal tersebut tapi tunggu selain pembahasan mengenai masa depan Ronaldo Ten Hag juga membuka peluang Ronaldo untuk bertahan tapi dalam pembahasan ini pelatih asa Belanda tersebut memberikan syarat kepada Siar Savan ya berdasarkan sumber dari The Athletic Ten Hag akan dengan senang hati menerima Ronaldo kembali dengan catatan dirinya patuh terhadap segala peraturan yang ia terapkan di squad Manchester United salah satu peraturan itu adalah Ronaldo harus mau menjadi pemain cadangan sehingga itu berarti peran Ronaldo ke tim akan sangat terbatas karena dirinya pastinya akan sangat jarang mendapatkan menit bermain dan kondisi itu sudah dirasakan oleh Ronaldo saat ini lebih lanjut jika pada akhirnya Ronaldo menolak syarat itu Ten Hag akan secara terpaksa memberikan Ronaldo pergi pada Januari mendatang karena baginya bakal percuma untuk mengurusi pemain seperti Ronaldo Hal itu kemudian mendapatkan respon dari Alan Scherer dimana legenda Newcastle tersebut menilai jika Ronaldo masih dibutuhkan oleh tim seperti Setan Merah Apakah dia masih bisa menyelesaikannya? Jelas dia bisa Apakah dia dalam kondisi sangat baik? Tentu dia memiliki spesimen fisik yang luar biasa Bisakah dia bermain selama 90 menit? Jelas dia masih bisa Dan saya tidak akan ragu bahwa dia bakal masuk ke dalam mayoritas tim Premier League Kata Scherer pada The Athletic Di sisi lain jika Ronaldo akhirnya pergi maka ada beberapa tim yang diprediksi bakal menjadi pelabuhan selanjutnya Di antaranya adalah Chelsea yang beberapa hari terakhir terus dirumorkan bakal merekut Ronaldo Namun selain The Blues Tim milik David Beckham yakni Inter Miami juga menyatakan ketertarikannya pada Ronaldo Sehingga sekarang tinggal Ronaldo yang menentukan apakah dirinya memilih pergi atau tetap menjalankan misinya untuk merebut posisi utama di squad Manchester United Jadi itulah syarat berat yang diberikan oleh Eric Ten Hag kepada Ronaldo mengenai masa depannya di Manchester United Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!